Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan menerita mereka Setelah berkali-kali didera Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Sesuai dengan perintah itu Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara Yang paling tengah dan memelenggu kaki mereka Dalam pasangan yang kuat Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan ujian-ujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Dan terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyang Sekitika itu juga terbukulah semua pintu Dan terlepaslah belunggu mereka semua Ketika pala penjara itu terjaga dari tidurnya Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia mengundus pedangnya Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan, Tuhan Apakah yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Dan engkau akan selamat Engkau akan di seisi rumahmu Lalu Paulus dan Silas Memberitakan firman Tuhan kepadanya Dan kepala semua orang yang ada di rumahnya Pada saat itu juga kepala penjara itu Membawa mereka dan membasu bilur-bilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di Baktis Lalu ia membawa mereka ke rumahnya Dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat bergembira Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi berdaya kepada Allah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Tangan kananmu menyelamatkan taku Ya Tuhan Tangan kananmu menyelamatkan taku Ya Tuhan Aku hendak bersyukur kepadamu Dan sekena hati Karena engkau mendengarkan kata-kata mulutku Di hadapan para Dewata Aku akan bermasmur bagimu Aku hendak bersujud ke arah baikmu Yang kudus Tangan kananmu menyelamatkan taku Ya Tuhan Aku hendak menguji namamu Oleh karena kasihmu Dan oleh karena kesetiamu Pada hari ini aku berseru Aku pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan dan jiwaku Tangan kananmu menyelamatkan taku Ya Tuhan Tangan kananmu menyelamatkan taku Engkau akan menyelesaikan segala bagiku Ya Tuhan Kasih setiamu kekal abadi Tanganlah kau tinggalkan Kuatan tanganmu Tangan kananmu menyelamatkan taku Ya Tuhan Haleluya 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 Aku akan memutus roh kebenaran Kepadamu sabda Tuhan Dan dia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Haleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Dalam amanat Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Sekarang Sekarang aku pergi Sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku Dan tiada seorang pun diantara kamu yang bertanya kepadaku Kemana engkau pergi Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu Maka hatimu berduka cita Namun benar yang ku katakan kepadamu Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi Penghibur tidak akan datang kepadamu Sebaliknya jikalau aku pergi Aku akan mengutus dia kepadamu Dan kalau penghibur itu datang Ia akan mengisahkan dunia Akan dosa Kebenaran dan penghakiman Akan dosa Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenaran Karena aku pergi kepada Bapak Dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman Karena penguasa dunia ini telah dihukum Demikianlah Injil Tuhan Berpujilah Kristus Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Kalau kita mendengarkan Sabda Tuhan Minggu-minggu ini Temanya mengenai amanat Tuhan Untuk memberikan roh kehibur Roh kebenaran Yaitu dirinya sendiri Atau kalau saya singkat Tumpeng Tuhan memberikan penghibur Kepada kita semua Pada para murid Itu sebagai tanda Tuhan Mencintai setiap manusia Tuhan Yesus Mencintai semua orang Ia pun menghancurkan dosa Tetapi tetap mencintai Manusia pendosa Di dalam amanat perpisahannya tadi Yesus menunjukkan Kasihnya yang kekal Kepada para muridnya Ia tidak meyakinkan Kepada mereka Untuk tidak berduka Karena ia akan tetap Menyertai mereka Selama-lamanya Namun Sepertinya Para murid Belum memahami Perkataan Yesus ini Dalam beberapa kesempatan Yang berbeda Yesus sudah mengatakan Bahwa ia Sebagai anak manusia Akan pergi Ke Yerusalem Dan disana Ia akan menanggung Banyak penderitaan Dan ditolak oleh Tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Dan bangkit Sesudah Tiga hari Itu yang dikatakan Yesus Untuk memperjelas Apa yang Hendak Ia lakukan Apa yang Hendak terjadi Dalam dirinya Yesus kemudian Dengan terus terang Mengatakan Tentang kematiannya Yesus pergi Kepada Bapak Tetapi tidak akan Membiarkan Kita Sendirian Ia sudah Berjanji Untuk mengutus Roh kudus Roh kudus Yang akan Senantiasa Menyertai Dan menjiwai Seluruh kehidupan Kita Buah-buah Roh kudus Tetap Menginspirasi Hidup kita Setiap hari Supaya hidup Layak Sebagai Anak-anak Allah Lalu Apa Peran Roh kudus Di dalam Kehidupan Kita Yesus Mengatakan Tiga hal Yang akan Dilakukan Oleh Roh kudus Yang pertama Ia akan Menginsahkan Dunia akan Dosa Ia akan Menginsahkan Dunia akan Kebenaran Ia akan Menginsahkan Dunia akan Penghakiman Tadi dikatakan Di dalam Bacaan Injil Akan Dosa Karena Mereka Tetap Tidak Percaya Kepadaku Akan Kebenaran Karena Aku Pergi Kepada Bapak Dan Kamu Tidak Melihat Aku Lagi Akan Penghakiman Karena Penguasa Dunia Ini Telah Dunggung Maka Roh kudus Juga Menginsahkan Kita Untuk Bersabar Bertahan Dalam Penderitaan Dan Mengikuti Kristus Dari dekat Maka Kalau boleh Kita renungkan Bersama Di dalam Kehidupan Roh kudus Itu Semacam Apa Roh kudus Itu Perannya Apa Di dalam Kehidupanku Roh kudus Menginsahkan Kita Semua Untuk Mau Bersabar Untuk Mau Bertahan Dalam Penderitaan Dan Mau Setia Dalam Mengikuti Kristus Di Dalam Doa Dan Karya Dalam Hidup Sehari Hari Oleh Karena Itu Yang Boleh Kita Renungkan Apakah Kita Percaya Bahwa Roh kudus Juga Menginsahkan Kita Semua Apakah Kita Mampu Dan Mau Membuka Hati Kita Untuk Roh kudus Itu Sendiri Sehingga Roh kudus Mampu Berkarya Di Dalam Hidupan Kita Mampu Untuk Mewartakan Kasih Tuhan Senantiasa Di Dalam Hidup Kita Maka Marilah Bapak Ibu Dan Saudara Terkasih Kita Mohon Rahmat Roh kudus Itu Di Dalam Hidupan Kita Sehingga Mampu Menguatkan Hidup Dan Karya Kita Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Semacam Segala Abad Mari Kita Lanjutkan Dengan Persiapan Persembahan Terpujilah Engkau Ya Tuhan Allah Semesta Alam Sebab Dari Kemurahan Kami Menerima Roti Yang Kami Siapkan Ini Inilah Hasil Dari Bumi Dan Dari Usaha Manusia Yang Bagi Kami Akan Menjadi Roti Kehidupan Kujilah Allah Selama Langannya Terpajah 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 Tuhan Terpajah Tuhan Terpajah 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 Engkau Sengsara Sengsara Dengan Rila Yesus Mengambil Roti Mengucap Syukur Kepadamu Lalu Memecah Mecahkan Roti Itu Dan Memberikannya Kepada Murid-murid Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Terpajah Inilah Tubuh Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Yesus Mengambil Piala Sekali lagi Ia Mengucap Syukur Kepadamu Lalu Memberikan Piala Itu Kepada Murid-murid Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Inilah Piala Daraku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Untuk Mengenangkan Daku Marilah Marilah Mewartakan Harapan Iman Kita Kepadamu Kepadamu Sambil Sambil Mengenangkan Bapak Dan Kepangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Ya Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Menganggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Kami Mohon Agar Kami Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dimpun Jadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Bapak Perhatikanlah Gerejamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Sempurnakanlah Umatmu Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Sku Agung Kami Robertus Serta Para Imam Diakon Dan Semua Pelayan Sabdamu Ingatlah Akan Membamu Bapak Felicianus Haji Sumarto Yang 40 Hari Kau Panggil Kehadiratmu Ketika Dipaptis Saudara Kami Ini Menjadi Satu Dengan Kristus Ia Telah Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematian Semoga Kini Ia Menjadi Serupa Pula Dengan Dia Dalam Kebangkitan Ingatlah Pula Akan Saudara Dari Kami Kaum Beriman Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangkit Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerah Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kasian Ilah Kami Semua Agar Kami Kau Terima Dalam Kebahagian Abadi Bersama Santa Maria Perawan Dan Bunda Allah Bersama Santo Yosef Suamnya Yang Setia Bersama Para Rasul Santa Teresia Kanak Yesus Dan Semua Orang Kudus Dari Masa Kemasa Yang Hidup Berkenan Di Hatimu Putramu Dengan Pengantaraan Kristus Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagi Mualah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Ormadan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Maka Beranilah Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Ya Bapak Bebaskanlah Kami Dari Segala Yang Jahat Dan Berilah Kami Dam Kasianilah Dan Bantulang Kami Supaya Selalu Bersidari Noda Dosa Dan Terindah Dari Segala Gangguan Sehingga Kami Dapat Hidup Dengan Tentra Sambil Mengharapkan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Bola Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Lamanya Saudara Saudari Tuhan Yesus Kristus Bersabda Kepada Para Rasul Damai Kutinggalkan Bagimu Damai Kupu Berikan Kepadamu Ya Tuhan Jangan Memperhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Gerejam Dan Resulah Kami Supaya Dipersatu Dengan Hukum Sesuai Dengan Gendam Sebab Kulah Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Damai Tuhan Bersama Dan Bersama Rahimu Anak Tumba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasian Inlah Kami Anak Tumba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Kasian Inlah Kami Anak Tumba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berilah Kami Damai Saudara Saudari Yang Terkasih Inilah Anak Tumba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Berbagailah Kita Yang Diundang Keperjamuannya Ya Tuhan Saya Tidak Pantas Dua Datang Kada Saya Tetapi Bersambulah Saja Maka Saya Akan Duh Tubuh Dan Darah Kristus Amin Altyazı Terima kasih. 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 Terima kasih.